Pasca sidak yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia terdapat fakta terbaru mengenai Lapa Suka Miskin seperti kamar sel yang tidak sesuai dengan standar. Hal ini menambah deretan panjang kasus penyimpangan di Lapa Suka Miskin. Lapa Suka Miskin kembali menjadi sorotan pasca sidak yang dilakukan Ombudsman RI pada Kamis Malam 13 September 2018. Ombudsman RI menemukan ukuran kamar sel berbeda dan tak sesuai standar, serta sejumlah kamar sel yang tak dikunci dari luar. Hal ini mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat. Ya prihatin aja sih soalnya kan penjara, penjahat-penjahat yang lain di penjaranya ya selayaknya kejahatan. Tapi kalau dia malah lebih dari kejahatan, dispesialin aja gitu sama yang disananya. Jadi ya ikut gimana ya, kecewa lah, pasti kecewa. Ya nggak adil aja kalau mewah mah, ya kecewa. Harapannya apa nih Kak? Ya harapannya ya biar adil aja disamain aja gitu. Sangat kecewa berat, ini hukum Indonesia nggak benar tuh. Tumpul di atas, eh tumpul di atas, tajam ke bawah. Kalau kita orang kecil ya, ya itu bakal hukum. Pasti dikena hukum, kena itu bakal lah ya. Kalau orang gedean mah, karena dia punya duit yaudah lewat duit di atas kelagelannya untuk orang kaya. Kalau pasuka miskin Tejo Harwanto menanggapi positif sidak yang dilakukan Om Budsman. Ia mengaku setelah dilantik Menkumham, dirinya bertekad melakukan sejumlah perubahan di dalam lapas. Tapi semua itu membutuhkan proses. Jadi salah satunya, yang pertama saya membuat satu skala prioritas. Yang pertama adalah manajemen perubahan, tata laksana, manajemen sumber daya manusia, dan pengawasan. Salah satu program saya pengawasan, itu pengawasan eksternal. Kita akan terbuka gitu. Kapan kita harus terbuka gitu kan. Eksternal ini baik di polisian, ombudsman, KPK, dan lain sebagainya gitu. Kita tidak akan menutupi. Temuan-temuan yang dianggap ombudsman tak sesuai standar menambah deretan kasus yang terjadi di lapas suka miskin. Pada tahun 2010, narapidana mafia pajak Gayus Tambunan terlihat berada di Bali. Selanjutnya, ditemukan sejumlah barang tak sesuai SOP pada tahun 2013 dan 2014 saat Wakkemen Kumham, Deni Indrayana, dan petugas Kakkan Wiljabar melakukan sidak. Terbaru, pada Juli 2018, terungkap sejumlah fasilitas mewah dalam lapas setelah sebelumnya KPK menangkap kalapas suka miskin Wahid Hussein. Dosen hukum pidana Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, menilai dibutuhkan komitmen kuat pemerintah untuk membuat suka miskin benar-benar steril dari tindak pidana. White-collar kriminal selalu punya kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan. Mendapatkan kestimewaan-kestimewaan, baik di dalam proses maupun ketika dia menjalani pembinaan. Kita tahu bisa dalam proses peradilan, ada putusan-putusan para peradilan yang kemudian membuat kontroversi di tengah-tengah masyarakat yang punya relasi dengan kekuasaan. Ini realitas. Saat ini, pemerintah dihadapkan persoalan pelik untuk menghindari tekanan internal di dalam lapas. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa satu-satunya penderitaan yang akan dialami oleh narapidan adalah kehilangan kemerdekaan. Namun dalam ketentuan yang sama juga menyebutkan terkait dengan prinsip kesamaan layanan. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan masih ada sejumlah penyimpangan yang kemudian terjadi, seperti di lapas suka miskin ini, tentu pemerintah harus segera mengambil sikap dan juga tindakan tegas berupa pengawasan secara lebih ketat, mulai dari pimpinan pusat hingga pelaksana tugas di lapangan. Kiki Hari Adi, Bandung.